Maulid itu ulang tahun. Bukan. Bukan ulang tahun maulid itu. Apa hukumnya maulid Nabi? Maulid Nabi tidak ada hukumnya. Maulid bukan makan-makan. Dikaraan itu mengadakan maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan itu yang bida. Ustaz mohon pencerahannya mengenai peringatan maulid Nabi Muhammad SAW apa hukumnya. Dan bagaimana kalau umat Islam memperingatinya? Terima kasih atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas hati-hati nih ya. Hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat. Masya Allah. Panjang-panjang mulis. Ternyata salah paham. Pahamnya salah. Maulid itu ulang tahun. Bukan. Bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun. Bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Eid. Eid. Eidul Milad. Hari kelahiran peringatan. Hari kemahiran. Ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas hati-hati ya. Hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita mesti detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulid itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya. Kalau dalam konteks nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun nabi. Artinya waktu lahirnya nabi. Jelas ya? Kalau mauludun nabi. Mauludun nabi. Itu artinya nabinya. Nabi yang dilahirkan. Jelas? Apa hukumnya maulid nabi? Maulid nabi gak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya nabi. Bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya nabi? Lahirnya lahir. Jelas ya? Ustaz apa hukumnya maulid nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustaz kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahirnya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu gak ada hukumnya. Kau darah Allah yang menjadikan dia terlahir. Dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan. Mencari bakal untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahirnya lahir. Gak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang. Bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ. Awas, antum pun mesti belajar tentang hukum. Jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda dan bukan terletak pada waktu. Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukum gelas? Halo? Tidak ada hukumnya. Tapi kalau menyebutkan apa hukum gelas, yang menampung kemudian barang yang haram, yang digunakan gelas ini melakukan perbuatan haram. Baru muncul haram. Apa hukumnya gelas yang digunakan untuk melempar orang lain? Haram hukumnya. Apa hukumnya gelas yang digunakan menampung air minum untuk diminum dalam keadaan yang sehat? Sunnah hukumnya. Jelas ya? Apa hukumnya golok? Golok digunakan apa? Kalau digunakan menyembeli hewan korban, maka jadi sunnah hukumnya. Kalau golok digunakan untuk menyakiti orang lain, mengancam. Siapa nama kamu? Masya pakai golok. Ya? Hati-hati. Nah itu halam hukumnya. Jadi benda terletak kepada, maaf perbuatan yang melekat kepadanya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran tidak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu? Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya, berarti nabinya. Apa hukum maulud? Eh, apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir, tidak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulud, menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulud nabi, berarti Anda menentang kelahiran nabi s.a.w. Saya menentang maulud nabi, berarti Anda berhadapan dengan nabi. Anda musuh nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulud, Anda tidak bisa menentangnya, bisa menerima, saya menerima. Menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulud itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Pertama, nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa. Di hari Senin. Lihat ya? Ini bagi nabi sendiri. Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Maaf, saya akan tafsirkan lebih luas, karena ini jadi hukum-hukum turunan. Ketika nabi puasa di hari Senin, ditanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa? Kata nabi, Daka yaw maulidtu. Bima makna? Ini adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Jadi ini hukum kelahiran. Kalau antum misalnya masuk pada hari dilahirkan, boleh antum ikuti sunnah nabi SAW. Apa sunnahnya? Puasa. Puasa. Kenapa puasa? Nabi SAW mencontohkan puasa. Hari Senin beliau puasa. Ketika antum puasa Senin, bukan cuma puasa sunnah, tapi ada nilai di situ. Nah, kalau hari lahirnya antum bertepatan dengan hari yang tidak diperkenankan puasa, seperti Jumat misalnya, hari kita bahagia, maka kata para ulama, ambil hikmah dari nilai puasa itu. Puasa itu kan dua hikmahnya. Satu, meningkatkan ibadah yang baik. Kedua, mencegah maksiat. Silahkan cek. Bukankah saat puasa ibadah itu meningkat? Silahkan cek. Saat puasa. Jangankan yang fardu, yang sunnah dikejarkan. Jangankan koran yang dibaca, Al-Quran dibola-balik. Maksiat ditekan. Tidak ada orang puasa maksiat. Tidak ada. Bahkan pelaku maksiat pun saat puasa, libur maksiatnya. Minimal takut batal puasanya. Jangankan maksiat. Maaf, maaf. Mencela orang pun dia tahan. Berdusta dia tahan. Jam lima, bu. Tinggal satu jam mau buka. Dicela orang. Habis-habis. Tidak balas dia. Kenapa tidak balas? Kan biasanya antum keras. Habis maghrib. Habis maghrib. Luar biasa. Habis maghrib tuh. Begitu maghrib lupa. Lupa. Habis maghrib lupa. Kenapa? Dia jaga. Jadi hikmah orang puasa itu, kalau sudah puasa, ibadahnya meningkat, maksiatnya hilang. Jadi kalau antum ikut rajin puasa, ibadah tidak meningkat, maksiatnya tetap ada. Ada yang salah dengan puasa antum. Makanya ketika datang hari kelahiran, sebetulnya yang paling tepat, kalau antum bertepatan dengan waktu waktu sunnah puasa, antum puasa. Senin, antum puasa. Tapi kalau tidak bertepatan dengan waktu itu, hikmah puasa yang antum ambil. Antum koreksi diri sampai dengan hari kelahiran itu, berapa banyak ibadah sudah antum kumpulkan, berapa maksiat antum harus tangisi. Itu hikmah terbesarnya. Bukan rame-rame. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, masyarakat, lilin ditiup, maksiat terus muncul. Apa faidahnya? Kasian lilin tuh. Dari bakar, ditiup, antum yang salah. Paham ya, teman-teman sekalian? Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi S.A., kedatangan Nabi S.A., dan menyikapi keberadaan Nabi S.A. Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang tabuk, dari perang tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tola al-badru alayna min faniyatil wada'i wajabah syukru alayna mada'alillahi da'i Masya Allah, disambut. Dengan Madin. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi S.A. Ada yang memuji Nabi S.A. seperti Hassan bin Thabit. Buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abu Salma. Tadinya musuh Nabi begitu masuk Islam memuji Nabi S.A. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah tentang Nabi. Ada yang menulis pujian kepada Nabi dalam bentuk salawat. Ada yang menulis tentang amalan-amalan Nabi. Ada yang menulis tentang pengajaran-pengajaran Nabi. Dikumpulkan dan sampailah itu kemudian kepada kita semuanya. Dan itulah cara terbaik menyikapi tentang maulud dan maulid. Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya. Satu. Qur'an surah ke-33 ayat 21-nya. Sungguh ada pada diri Nabi S.A.W. suri terhadang terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi S.A.W. Maaf. Biasanya. Kalau ada momentum-momentum tertentu orang bersemangat untuk mengingatnya. Silahkan cek. Hari pahlawan ingat para pahlawan. Hari pahlawan berakhir tidak ingat lagi. Hari kemerdekaan ingat sampai pinang dipanjat-panjat. Begitu dipanjat. Kenapa panjat pinang? Masya Allah. Menghormati pahlawan. Bagaimana pahlawan sampai naik panjat pinang? Luar biasa. Ada yang tarik tambang. Menghadirkan energi para pahlawan. Antum bisa bayangkan. Momentumnya ada. Begitu hilang itu semua tiba-tiba hilang lagi kemudian ingatan kita. Artinya selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan ingat lagi amalan. Hilang Ramadan hilang lagi kemudian amalan. Jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi SAW. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Mumpung mereka ingat. Disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi. Disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Sofar datang lagi itu. Sebelumnya Sofar Rabiul Awal kemudian ke Rabiul Akhir muncul itu. Ke Jumada muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulid tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi S.A.W. Misal. Maaf. Maaf. Dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi. Menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya maaf dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal. Saya ingin mengajarkan tentang Nabi tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal. Yang kedua. Antumni. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kerja di instansi. Oh bertepatan dengan Maulid Nabi. Kita adakan peringatan. Padahal Antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum Maulid Nabi itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jika Antum mengadakan Maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan itu yang bid'ah. Tapi kalau Antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim. Sama saja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Di ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau Antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah karena tidak ada contohnya di zaman Nabi SAW. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah karena Antum tidak ada di zaman Nabi SAW. Jadi jangan langsung menilai bahwa setiap Maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat. Bukan mengkhususkan di waktu itu. Bukan. Bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu. Tapi menjadikan waktu itu untuk momentum. Karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Biasanya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya. Setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi SAW. Makanya saya kalau diundang Ustadz ada Maulid Nabi, saya datang untuk ceramah. untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi SAW. Ada pun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham. Begitu saya datang, saya datang pas ceramah. Ceramah. Saya berikan ceramahnya. Nabi begini. Apa itu Maulid? Allahu'alam. Bukan Allahu'alam. Kan Antumat bikin sepanduknya di sini. Apa itu Maulud? Maulud. Bukan Maulud. Maulud itu begini. Maulud itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan Masya Allah. Antumatuh apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik. Masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada Maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya tidak sampai Maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahabnya ada waktu ta'lim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah SAW. Paham ya? Jangan ketika, oh ini Maulid, bid'ah. Maulid, bid'ah. Masya Allah. Antum itu bid'ah dari kepala sampai kaki.